Sementara itu pemirsa abrasi telah mengancam banyak pantai di Kabupaten Karangasem. Salah satunya adalah Pantai Wates di wilayah Banjar Yehmalet. Pinggiran Pantai Wates terlihat sudah terkikis oleh ombak. Walaupun tingkat abrasi belum terlalu parah, ombak besar dikhawatirkan akan terus mengerus batas tepi Pantai Yehmalet. Menurut warga Banjar Yehmalet, Pak Loyo, pinggiran tepi Pantai Wates sedikit demi sedikit terkikis terjangan ombak. Pak Loyo menyayangkan pemerintah belum bergerak untuk melindungi pantai dari abrasi. Dari pemerintah juga belum saya dengar juga itu. Pak Loyo berharap pemerintah segera bertindak sebelum abrasi berdampak negatif. Tidak hanya pada Pantai Wates, tapi juga daerah sekitarnya.